Halo guys jadi pada video kali ini kita akan belajar cara menenkripsi sebuah website dengan enkripsi SSL pada web server Apache 2 pastikan kalian sudah paham bagaimana cara membuat virtual host domain pada Apache jika belum kalian bisa cek video gue sebelumnya Oke nah topologi yang kita gunakan itu seperti ini satu virtual machine yaitu bentuk server yang menggunakan network interface bridge adapter Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya pertama kita install OpenSSL lalu aktifkan modul SSL dengan A2N mod SSL kemudian kita buat sertifikat dan key untuk SSL website yang kita gunakan menggunakan RSA key 2048 bits dengan durasi sertifikat selama 365 hari setelah itu isikan beberapa data yang akan ditampilkan dalam sertifikat SSL kemudian duplikat konfigurasi default SSL pada Apache seeds available lalu edit file konfigurasi kita ganti di bagian dokumen root dan tambahkan server name serta server alias kemudian scroll ke bawah nah pada SSL certificate ganti nama file sesuai yang sudah kita buat sebelumnya selanjutnya aktifkan konfigurasi SSL web kita dengan A2N set lalu reload Apache Oke sudah selesai di sini kalian bisa search domain berkalian dengan HTTPS nah pada saat pertama membuka memang seperti ini karena disini kita menggunakan self-signate certificate jadi tidak resmi tapi kita tetap dapat melanjutkan untuk masuk ke website kita dan bisa kita lihat di bagian sertifikat yang telah kita buat sebelumnya Oke semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati